Oke guys, balik lagi sama gue Sunu dari Gym Fitness Indo Hari ini gue mau ngajakin kalian Gimana sih proses pengiriman dan pemasangan home gym dari Gym Fitness Indo Nah, hari ini ada customer kami, namanya Pak Albert Sekalian gue mau nunjukin ke kalian bagaimana gym setup dari Pak Albert Nah, gimana prosesnya dan keseruannya, langsung aja kita lihat yuk Let's go! Halo, Mas Aldi, Mas Endang, Mas Agus Nah, guys, disinilah gudang dari Gym Fitness Indo Nah, teman-teman kalau lihat nih, sedikit ya Kita disini dalam proses pengiriman, pemasangan, maupun berinteraksi dengan customer Itu ada SOP-nya Kayak disini tuh guys, SOP-nya Nah, oke Mas Aldi, ya siapkan hari ini kan ada pengiriman nih Iya, rumah Pak Albert ya, di Kebangan Nah, boleh tuh Pak Aldi Gimana sih prosesnya, kalau misalkan nih, udah ada DO Nah, biasanya apa yang dilakuin di gudang sama tim disini? Kalau tim di gudang sih, biasanya kita Jadi, kita ambil dulu barang Kita kumpulin dulu Ke depan, baru kita cek Satu persatu Kita lihat setiap itemnya Apa yang kurangnya disini Kita cek, langsung kita checklist disini Jadi, barangnya tuh disiapin Iya Dulu, abis itu kita di checklist ya, double check ya Sebelum, sebelum barangnya di packing, dikirim Sebelum kita muatin ke mobil Ke mobil gitu ya Oke Jadi, disini Kayak teman-teman bisa lihat nih guys Nah, barang-barang nanti disiapin Sama tim yang ada di gudang Harus nanti mereka checklist segala macam Kalau udah oke Sama Mas Aldi, di parah disini Selaku supervisor di gudang Nanti driver sudah menerima barang Di loading di mobil Di checklist juga, baru deh mereka berangkat Oke ya Sekarang gue mau ngeliatin SOP apa aja Yang ada di Gym Fitness Indo Di gudang GEV ini Yuk, lihat Nah, ini sekarang gue dari depan SOP Yang ditempel di gudang Nah, jadi teman-teman disini Nggak perlu ragu lagi sama Pelayanan dari Gym Fitness Indo Karena apa? Karena experience lah Atau pengalaman lah Yang membentuk kita sampai dengan saat ini Bisa memberikan pelayanan terbaik Nah, contohnya nih guys Disini kalian bisa lihat nih Bagaimana pelayanan tim kami Tim teknisi Ketika sudah tiba di customer Baik itu ketika telat Maupun suatu waktu Itu ada skemanya lah Koordinasinya Begitu juga saat proses pemasangan Nah, kita nggak cuma asal pasang aja Tapi kita juga menjelaskan Bagaimana sih proses pemasangannya Dan apa saja yang akan dilakuin Terus kalau ada kendala gimana Nah, ini ada disini Lalu disini juga Setelah selesai pasang Apa sih yang akan dilakukan oleh tim teknisi? Mulai dari menjelaskan bagaimana cara Merawatnya Lalu cara fungsi alat secara umum Nah, alat ini berfungsi dengan Nggak baik atau baik itu kayak gimana Nah, itu kita jelaskan juga Nah, ataupun ketika customer ada pertanyaan Nah, kita udah siapin nih Please pertanyaan disini Nanti dan bagaimana cara meresponnya ke customer Nah, lalu ketika sudah jelaskan semuanya Secara tuntas Kita pun juga ada SOP Bagaimana cara berpamitannya Teman-teman bisa lihat disitu juga Nah, itu tadi adalah SOP ketika sudah sampai di rumah customer Sekarang gue menunjukin Gimana SOP pengirimannya Yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Aldi Oke guys Nah, sekarang gue mau ngejelaskan Gimana sih SOP pengirimannya Yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Aldi Nah, seperti disini teman-teman lihat nih ya Nah, itu sebetulnya bermula Ketika teman-teman sudah deal Dengan tim sales Nah, tim sales juga akan Menanyakan informasi terkait dengan Nanti posisinya di mana Ruas ruangannya berapa Nah, begitu juga kapan Tanggal dikirimnya dan jam berapa Nah, ketika itu sudah deal Tim sales akan mengeluarkan DO Kepada tim back office kami Nah, tim back office akan mengeluarkan DO Ke gudang Nah, DO-nya itu seperti apa? Nah, ketika DO diterbitkan Tim gudang akan nge-print DO tersebut Lalu barangnya akan disiapkan Seperti disini guys Barangnya akan disiapkan Nah, tim gudang akan nge-check tadi tuh Seperti yang masalah dibilang Dicek satu-satu Sudah oke Nah, nanti barang itu Apakah akan dikirim saja Atau kirim dan pasang Begitu juga apakah itu di dalam kota Ataupun luar kota Nah, itu kita pecah lagi guys Kalau contoh di luar kota Itu kita pasti akan double packaging guys Jadi, biar waktu pengiriman Keluar kota barang itu aman Nah, ketika sudah di-packaging Kita cek lagi, kita cek Baru masuk ke mobil dan kita kirim Nah, kalau dikirim saja dalam kota Itu kita hanya cek aja Cek double check Lalu masuk ke mobil Lalu kirim Nah, kalau ada kirim dan pasang juga Nah, prosesnya sama dengan dalam kota pengiriman Kita cek Masuk mobil Dikirim Dikirim Lalu sampai di sana Kita pasang Tentu dengan SOP yang tadi udah gue jelasin Gitu guys Oke guys, ini sekarang Kita udah di depan barangnya Pak Albert Nah, sekarang kita lihat aja Gimana Mas Aldi Melakukan proses pengecekan Dan pengapakan mobil Oke, kita lihat aja Terima kasih telah menonton! Oke guys, itu tadi adalah proses pengecekan Yang di double check oleh Mas Aldi Selaku supervisor di gudang Yang kemudian setelah dipick up ke mobil Dicek kembali Sama driver dan tim teknisi Yang nanti akan melakukan instalasi Di rumah customer Nah, sekarang kita lagi menuju Ke rumah Pak Albert Oke guys Oke guys, sekarang gue udah sampai Di rumah Pak Albert Sama Pak Ipul juga Sama tim yang lain Ada Agus Sama Pak Sendang Nah, Pak Ipul Mau nanya sedikit nih Biasanya prosedur ketika Sudah sampai di rumah customer Itu gak penuh itu Pak? Ya kita Menemukan orangnya Terus bilang Kita dari tim teknisi Pintasindo Mau kirim dan pasang alat fitness Oke, dan pasang alat fitness ya Nanti abis itu Setelah itu nanti diarahin ya Biasanya Pak? Iya, dan Terus kalau dia Nyuruh masuk Baru kita Untuk pemasangannya Dimana Pak? Nah, biasanya guys Walaupun kita bisa datang lebih awal Ataupun kita mungkin Ada kesalahan dari kita Dari kelambatan Itu biasanya kita Tetap melakukan konfirmasi Kepada customer Jadi entah Customer-nya Belum datang Atau ngapasin Tual dengan customer Itu kita akan tungguin Nah, kebetulan Karena Pak Albert Sedang on the way Kesini Dan beliau Tapi sudah mempersilahkan kami Untuk masuk Nah, sekarang kita Memasuk nih Untuk bertemu Untuk bertemu orang di rumah Dan memasang alatnya Yaitu X8 TNR Jadi guys, kita lihat Missy Missy, Bu Ini rumahnya Pak Albert ya Iya Saya dari Game Fitness Indo Mau kirim Sama pasang alat fitness Oke guys Tadi Pak Ipul Sudah sedang koordinasi Dengan orang yang di rumah Kebetulan Karena Pak Albert-nya Sedang tidak ada di rumah Dan juga sedang perjalanan Disini Tadi Sudah Koordinasi Dan konfirmasi Untuk peletakan alat Nah, tadi untuk Peletakan alatnya Gimana Pak? Untuk di ruangan Pak Albert ini Alatnya disini Dia biar bisa main Ngadep kesana Ngadep kesana Oke Nah, ini guys Kalau teman-teman lihat ya Ini sudah di Faber flooring Kurang lebih Ini 2x3 Alatnya ngadep kesana Nah Sebelum pemasangan Tim teknisi juga akan Mengkonfirmasi Ke pihak customer Untuk memastikan nanti Alatnya mau diletakkan Dimana Nah, kebetulan Untuk di ruangan Pak Albert ini Kurang lebih 3,5 x 4,5 Dengan tinggi selling Itu hampir 4 Guys Nah, yang bagus adalah Ini bisa jadi Buat Teman-teman juga Disini ada Sirkulasi udara Jadi latihannya Jauh lebih enak Dan juga ada kaca Jadi kaca ini juga Membantu Kalau teman-teman nih Berlatih Ngomong koreksi foam Itu bagus banget Nah, dan ini juga Memberikan kesan bahwa Ruangan itu Akan jauh lebih luas Nah, kita lanjut lagi Kita lihat Gimana prosesnya Halo guys Sekarang Gue udah ketemu langsung nih Sama Ko Albert Sebelumnya thank you banget Ya, thank you Silahkan kita Buat ngerekam Terkait dengan proses Pengiriman Dan pemasangan alat Sekarang Gue mau izin ke lu nih Buat interview nih Kok Tentang Gimana sih cerita lu tuh Sampai akhirnya Berkeputusan punya home gym Itu gimana tuh Ceritanya kok Ya, jadi awalnya Memang Kita itu Satu keluarga Memang Aktif ya Dalam Eksersis lah Gitu Fitness lah Gitu Cuman Memang Kebutuhan Parents Yang udah Lumayan berumur Mereka berasa Mereka punya Masa otot itu Mulai menyusut tuh Mulai berasa Gitu Jadi Mulai ada kebutuhan Di sana Sekalian Jadi kan Gue pikir Sekalian Gue juga pikir Mau mulai Belajar untuk Bodybuilding Segala macem Jadi Dari sana Kita mulai berpikir Untuk ada home gym Gitu Oke Jadi Lu juga pengen Keluarga lu tuh Sehat Dan lu pun juga Bisa sekalian Sehat juga Betul Dan lagi juga kan Kalau di rumah kan Efisiensi waktu Lebih dapet ya Jadi kalau pulang Kerja Udah malam Yaudah Masih ada Sempat waktu Gitu Jadi lu Masuk orang yang Bisa dibilang Memang padat kok ya Kalau setelah pekerjaan luarnya Jadi justru dengan adanya home gym ini Lu punya harapan Nanti ketika Lu mau pulang kerja Atau mau pulang kerja Lu bisa langsung Olahraga Betul Jadi konsistensinya Bisa dipertahankan Konsistensi terkait dengan Waktu olahraga ya Minggunya Nah terus Itu gimana kok Ceritanya lu tuh Kenapa sih Beli home gymnya Di Magnus Maksudnya bisa ketemu Magnus tuh gimana kok ceritanya Jadi awalnya memang Mulai cari-cari Terus Pas liat di IG Di Instagram Terus keluar iklannya Kena iklan Kemakan iklan Memang saya Jadi Dari sono mulai Pelajari Oh apa sih Magnus Gitu kan Terus X8 nih Apa mesinnya Persisnya seperti apa Kegunaannya Mulai Nonton Konten Youtube Kalian juga Gitu Jadi dari sana Ya mulai belajar-belajar Oh kayaknya Menarik juga ya Kayaknya alatnya juga bagus Nah dari sana sih Mulai explore gitu Explore ya Pokoknya lu udah kena Iklan Kena iklan Betul Terus lu searching kita lagi Di Youtube Betul Buat mengenai detail Tentang produk Betul Tapi sebelum gue ngomongin Soal Magnus nya Kan disini Kalau gue liat lu kan belinya Magnus X Trainer 8 Nah itu kenapa tuh kok Emang lu kena iklannya X8 juga Apa gimana Oh enggak Waktu itu X8 Kayaknya belum keluar ya Belum launching kayaknya Jadi Kemakan iklannya Di X9 Sebenernya Kemakan iklannya di X9 X9 Terus saya liat konten Youtube kan ada yang X7 sama X5 ya Kalau enggak salah ya Nah X5 yang pakai plate load gitu Nah Jadi Waktu itu sebenarnya kita considering mau X5 Karena bisa lebih fleksibel Benar Tapi setelah discuss sama keluarga Karena keluarga juga bakal pakai Jadi Kayaknya kalau pakai plate load Terada ribet ya Buat dia orang ya Jadi lebih efisien untuk pakai pin load gitu Jadi mulailah kita explore untuk X7 gitu Tapi X7 memang Untuk beratnya kan Kayaknya Ada terbatas ya Ya Jadi kalau Nah dengan X8 ini Dia punya breakthrough adalah Pulli ratio nya bisa diganti dengan mudah Jadi 1 banding 1 1 banding 2 Dicantolin doang Udah bisa keganti itu Gitu Ya kan Jadi Weight maksimum nya dapet Sama Apa namanya Pulli ratio 1 banding 2 juga dapet gitu Bisa diganti dengan mudah lah gitu Jadi Menurut gue X8 breakthrough banget sih Nah Tapi kenapa akhirnya Lo memutuskan beli X8 Dan itu di Magnus ID Itu kenapa itu kok? Ya Karena Salah satunya mungkin Kalian ada showroom ya Yang deket Sama rumah kita gitu Sama kantor juga deket Gitu Jadi Kalau yang lain kan mungkin Ada showroom nya di luar kota Segala macem Jadi kita susah lah Buat ngeliat alatnya Fisiknya Dan buat nanya Banyak pertanyaan tuh sulit gitu Jadi Kebetulan Ya kita deket Jadi kita mampir ke showroom Ya Nyaman aja gitu Oke Nah terus kok Terkait sama Servisnya nih Kalau naik service ini kan Biasanya Setiap orang tuh Beda-beda Kesannya Nah kalau yang lu rasain sendiri Ketika melakukan pembelian di Magnus Itu service before lu deal Sampai sekarang nih Mungkin yang lu rasain sekarang kan baru pemasangan Nah itu sejauh itu gimana kok? Selama ini gue rasain sih Super ya Menurut gue ya Jadi Dari Salesnya Kita kontakkan Gue kontakkan sama Tata Nah jadi Tata juga Responsif banget gitu Jadi Kadang-kadang gue juga telpon Nanya Ketika udah malam segala macem Tapi Fast response lah Terus Pertanyaan-pertanyaan juga disupport lah Kayak soal teknik Sama Sunu Sama Kafka Banyak disupport Jadi Gue sih very happy Very happy kok ya Ya Wah itu guys Jadi teman-teman Kalau punya pertanyaan Apalagi lu sempat Dua kali Ke showroom kok Iya Dua kali ya Dua kali Golok balik Tuh guys Pokoknya Kalian disini punya Keraguan Atau pertanyaan Segala macem Gak usah ragu Datang ke showroom Ataupun konsultasi Chat ke kami Itu Kita open banget pokoknya Kayaknya kita tuh Lebih seneng Kalau customer itu bisa Menemukan alat Yang justru In banget sama dia Jadi latihan bisa jadi Lebih optimal Dan maksimal Oke Gitu kali Palbert Terima kasih banyak nih Untuk Thank you so much Untuk Intervenya sama sharing-sharing Buat teman-teman bersana Ya Thank you Thank you Thank you Oke guys Sampai jumpa di video berikutnya Nah tapi sebelum gue Tutup Kita balik lagi ke proses Pemasangan Nanti akan dites Gimana alatnya Berfungsi dengan baik atau enggak Palbert juga akan coba Dikit Sampai dia itu Alatnya udah Oke banget lah Dipasang Di rumah Palbert Oke Yuk kita lanjut Oke guys Ini dia Home Gym Extender 8 Milik Pak Albert Yang sudah terinstalasi oleh Tim teknisi kami Nah sekarang kita masuk ke fase Pengecekan alat Oke Merindang Kita cek mas Nah biasanya guys Yang kita cek itu adalah Seperti pulley Lalu jammer armnya Jammer arm Dicek Lalu juga ada smith Nah itu semua kita cek guys Kita pastikan Bahwa setiap fungsinya Bisa berfungsi dengan normal Nah ketika semua fungsi Dapat beroperasi dengan normal Dengan baik Biasanya kita akan mengajak Customer Untuk Mengecek kembali Nah agar customer itu puas Bahwa alat yang diinstal di rumahnya Itu bisa berjalan Atau berguna dengan baik Nah ketika sudah dicek Nanti akan ada surat tanda terima Bahwa alat sudah dipastikan Baik dan oke Nah sekarang gue mau manggil customer dulu Untuk cek Dan memastikan surat tanda terimanya Oke guys Ini gue sama Pak Albert Nah sekarang Pak Albert akan menekan pengecekan Terhadap produk X8 Tenor yang sudah terpasang Boleh kok Dicek dulu kok Tadi udah oke kok ya Mesinnya Ya maaf udah Kalau ada light press juga udah Tadi kan kok Hat pull down New holder Rubber plate-nya juga udah Terpasang disana Magnus color bumper 510-1520 Ada eco-barble Dan C-FID-Benz Aman kok ya Aman Siap boleh kok Terpasang kok Sayap Yeah Okay Yeah 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 Go and play that Take you down I'mma say that Mine need me a couple dollars Sellin' you now There's payback Uh So I take that Ask him now What's change that I've been going to the top and I got, but ain't nice so I know that I hate that But I'm on now, all these lanes gonna zone out And all these lanes gonna take what I did and it's wishing it worse till I fall out But I know that, so I keep what I'm doing cause I own it And I stay in the lab and I kill everything, but I don't ever move Oke guys, itu tadi adalah proses instalasi pengiriman ke rumah Bapak Albert Untuk produk manus eksternal lupa Oke, terima kasih banyak ya Pak Albert ya Thank you Dan meminta kami untuk mengerekam Sama proses syutingnya, pemasangan, segala macam Thank you, Pak Thank you, thank you Saya ke pamit juga, Pak Thank you Thank you, guys